Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan Muhammad bin Salman juga merupakan anggota dari dinasti Saud, juga anak dari Raja Salman. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini 10 fakta terbaru putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Pengawas Saudi Aramco Saudi Aramco atau Saudi Arabian Oil merupakan perusahaan minyak nasional Arab Saudi yang berpusat di Dahren, Arab Saudi. Nilai Saudi Aramco diperkirakan mencapai 10 triliun dolar Amerika Serikat dan menjadikannya sebagai perusahaan dengan nilai tertinggi di dunia. Muhammad bin Salman merupakan anggota pertama dari keluarga kerajaan Saudi yang mengawasi perusahaan minyak negara Saudi Aramco. Saudi Aramco mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia, lebih dari 260 miliar barel, dan memproduksi minyak harian terbesar di dunia. Wanita Simpanan Model asal Ukraina, Yanya Orviva, sempat menghebohkan publik setelah mengaku jika dirinya merupakan kekasih simpanan, Muhammad bin Salman. Tak tanggung-tanggung, wanita berusia 22 tahun tersebut mendapat uang jajan sebesar 570 juta rupiah dalam sepekan sebagai wanita simpanan pangeran Saudi. Selain itu, Yanya Orviva juga akan mendapatkan biaya 76 juta rupiah sehari hanya untuk tinggal bersama dengan Muhammad bin Salman. Selain tarif yang besar, Muhammad bin Salman atau MBS juga akan memberikan pembayaran tunai satu kali hingga 2,2 miliar rupiah sekali jalan. Sementara Muhammad bin Salman sendiri telah menikah dengan Putri Sarah binti Pangeran Masyur bin Abdul Aziz Al Saud pada tahun 2008 silam. Keduanya juga sudah memiliki empat orang anak bernama Pangeran Salman, Pangeran Masyur, Putri Fahda, dan Putri Noura. Terjun ke dunia politik Setelah lulus kuliah dan menjadi sarjana hukum di King South University dan menjadi lulusan kedua terbaik di angkatannya, MBS magang di kantor sang ayah yang menjabat sebagai gubernur Riyad pada saat itu. Muhammad bin Salman juga mendirikan sejumlah firma swasta. Beberapa tahun terjun di sektor swasta, MBS kemudian terlibat di sektor pemerintahan. Pada tahun 2013, saat usianya menginjak 27 tahun, Muhammad bin Salman menjadi kepala kantor Putra Mahkota. Kemudiannya menjadi menteri di kabinet. Raja Salman mengangkat MBS sebagai menteri pertahanan sekaligus sekjen untuk pengadilan kerajaan. Menteri Pertahanan Termuda Seperti yang dibahas sebelumnya, Raja Salman menunjuk Muhammad bin Salman sebagai menteri pertahanan Arab Saudi, di mana pada saat itu usianya masih 30 tahun. Muhammad bin Salman merupakan putra dari Salman bin Abdul Aziz dan Fahda binti Falah bin Sultan, istri ketiga Raja Salman. Dengan penunjukan tersebut, maka Muhammad bin Salman menjadi anggota termuda dari kabinet pemerintahan sang ayah. Selain itu, Muhammad bin Salman juga diberi tanggung jawab sebagai Kepala Istana Kerajaan Arab Saudi, juga sebagai Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Jabatan-jabatan bergensi yang ia dapatkan bukan dengan mudah, melainkan ia harus memulai karirnya dari nol sebelum bisa seperti sekarang ini. Menjadikan Arab Saudi Jadi Pusat Hiburan Kerajaan Saudi akan membangun industri pariwisata hiburan dalam satu kawasan Inchor Caiman City bernama Kidia. Dana yang diinvestasikan senilai 64 miliar dolar Amerika Serikat atau nyaris 1.000 triliun rupiah. Kidia merupakan bagian dari program ambisius reformasi sosial dan ekonomi yang dikenal sebagai VC 2030 untuk mengurangi ketergantungan negeri tersebut pada minyak. Menempati area di selatan Riyad, kota tersebut akan mencakup sejumlah fasilitas terkait olahraga, budaya, dan rekreasi seperti safari dan taman hiburan Six Flags. Selain itu, lebih dari 350 bioskop akan dibuka pada tahun 2030, termasuk 30 multiplex dari operator asal Inggris View International dan AMC Entertainment yang berbasis di Amerika Serikat. Mereka telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Public Investment Fund atau PIF. Mendukung hak-hak perempuan Arab Saudi Muhammad bin Salman juga merupakan sosok di balik pelonggaran beberapa undang-undang yang sebelumnya membatasi hak-hak perempuan. Seperti beberapa kebijakan yang dikhususkan untuk perempuan di Arab Saudi, seperti pencabutan larangan bagi perempuan untuk mengemudikan mobil sejak 24 Juni 2018. Tak hanya itu, pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan bahwa wanita diizinkan menonton pertandingan sepak bola secara langsung di stadion sejak 12 Januari 2018. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan beberapa kebijakan lainnya, seperti perempuan Arab yang dibolehkan menginap di hotel sendirian, diizinkan menjadi tentara, hingga diizinkan bepergian ke luar negeri tanpa izin wali pria bagi wanita berusia di atas 21 tahun. Menjadi salah satu orang berpengaruh di dunia Putra mahkot Arab Saudi ini juga masuk dalam daftar 10 besar manusia paling berpengaruh di dunia, versi majalah Time, edisi 100 Most Influential People, pada tahun 2018 lalu, di mana kala itu Mohamed Bin Salman berada di urutan posisi ke-8. Tak hanya itu, Mohamed Bin Salman juga masuk dalam 10 daftar toko paling berpengaruh di dunia tahun 2018 versi Forbes. Masih berada di posisi ke-8, MBS berada di bawah Bill Gates dan mengalahkan Mark Zuckerberg yang berada di posisi ke-13. Pemilik Newcastle United Newcastle United Football Club merupakan klub sepak bola profesional Inggris yang berbasis di Newcastle U-Pontai. Arab Saudi pun mengambil alih klub sepak bola Liga Premier Inggris Newcastle United. Hal tersebut dilakukan pasca dana investasi publik atau PIF yang diawasi oleh Mohamed Bin Salman yang menyelesaikan akuisisi 100% Newcastle United Limited dan Newcastle United Football Club Limited dari St. James Holdings Limited. PIF mengeluarkan dana sebesar 300 juta pound sterling atau sekitar 5,7 triliun rupiah untuk mengambil alih kepemilikan Newcastle United. Melalui PIF, Mohamed Bin Salman menguasai 80% saham Newcastle United. Mendapat penghargaan dari majalah Forbes Timur Tengah Setelah lulus sebagai serjana hukum, MBS mendirikan firma hukum sebelum ia terlibat dalam tugas di pemerintahan. Ia ditunjuk menjadi anggota sekretaris jenderal Dewan Kompetitif Kerajaan. Penasihat khusus Yayasan Raja Abdul Aziz, juga sebagai anggota Dewan Pengawas untuk Pembangunan Masyarakat Albir. Sebagai bagian dari kerja amal, ia juga mendirikan Yayasan MIS, sebuah lembaga nirlaba yang fokus pada pengembangan pemuda Arab Saudi. Di tahun 2013, Mohamed Bin Salman mendapatkan penghargaan Personality of the Year dari Forbes Timur Tengah atas perannya sebagai ketua Yayasan MIS. Kekayaan Putra Mbah Kota Arab Kekayaan Raja-Raja di Arab Saudi sudah lama menjadi perbincangan dunia. Sebagai bangsawan, mereka sudah terbiasa hidup bergelimang harta. Tak hanya Raja-Raja, para pangeran juga memiliki kekayaan yang melimpa. Seperti Mohamed Bin Salman, Putra Mbah Kota Arab Saudi ini memiliki kekayaan berkisar 1 triliun pound sterling, atau setara dengan 19,056 triliun rupiah. Tak hanya itu saja, Mohamed Bin Salman juga memiliki berbagai jenis aset, seperti properti, kastil, lukisan termahal, hingga perkebunan Lirobre di tanah seluas 620 hektare. Bahkan ia berencana untuk membuat kota besar senilai lebih dari 400 miliar pound sterling, atau 7.622 triliun rupiah di Inggris sepanjang Laut Merah. Nah, semoga informasi mimin bisa bermanfaat ya. Buat kalian yang punya fakta menarik lainnya tentang Putra Mbah Kota Arab Saudi, Mohamed Bin Salman, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thank you update lovers!